Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial terbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP Jadi nanti ada dua, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP Pada video kali ini fokus dulu ke VLOOKUP untuk HLOOKUP akan saya bahas pada video berikutnya Yang pertama disini ada data transaksi ketika kita memasukkan kode barang Misal saya memasukkan kode barang 1002 Maka akan muncul secara otomatis nama barang beserta harganya Dan ketika kita memasukkan banyaknya barang Maka langsung akan keluar jumlah dan totalnya secara otomatis Bagaimana cara membuatnya? Baik supaya cepat kita kopikan dulu tabel yang ini Ke sebelah kanan disini Kemudian kita coba hapus dulu datanya semuanya Kita bersihkan termasuk rumusnya Nah kode barang ini didapat dari mana? Yaitu dari tabel referensi yang sebelumnya sudah kita buat Saya membuat tabel referensinya berbeda sheet Nah disini Untuk tabel referensi ini Anda boleh membuatnya berbeda sheet atau dalam satu sheet Disini sudah ada kode-kode barangnya Kemudian nama barangnya Dan harga barangnya sudah kita tentukan Oke balik lagi ke sheet berikutnya Misal tanggal 1 bulan 5 Ada penjualan Kode barang 1001 Nah bagaimana caranya supaya bisa muncul secara otomatis? Menggunakan rumus V Lookup Kemudian Kurung buka Nah disini kita diminta untuk Memasukkan lookup value-nya Lookup value-nya yaitu adalah kode barang disini Klik disini kode barang Kemudian Selanjutnya titik koma Kita diminta untuk memasukkan tabel array Tabel array ini nanti akan kita isi dengan tabel referensi yang sudah kita buat di sheet sebelumnya Kita lihat Nah ini tabel referensinya Mulai dari kode nama barang sampai harganya 1 sampai 10 barang disini Dari B4 sampai D13 Oke Kemudian selanjutnya kita lanjutkan rumusnya disini Titik koma Kolom indeks 6 Number mungkin ya Nah Tadi kita akan memunculkan nama barang Nah nama barang ini Pada tabel ini berada posisinya pada kolom keberapa Ini kan kolom pertama kode Kolom kedua nama barang Kolom ketiga harga Maka nama barang ini berada pada kolom kedua Seperti ini Kemudian titik koma kembali Kita dipilih Ada dua pilihan disini ada through ada false Kita pilih false saja Atau boleh mengetikan angka 0 Ini maksudnya Kalau nanti anda mengetikan kode di luar tabel referensi Maka hasilnya akan dikosongkan Kemudian kurung tutup Enter Muncul 101 hijab Disini misal saya ketikan 1002 Maka muncul gamis Kita lihat tabel referensinya 1002 itu adalah gamis Misal saya mau mengetikan 1010 Maka muncul celana olahraga Disini di tabel referensinya celana olahraga Betul ya Oke selanjutnya Kita akan menampilkan harganya juga secara otomatis Rumusnya hampir sama dengan yang ini Kita tuliskan V Lookup Kurung buka Lookup value nya masih sama Yaitu kode barang Di J4 ini Kemudian Tabel array nya juga sama Dari Situabelas ini Kemudian Titik koma kembali Nah yang membedakan hanya kolom indeks nya saja Nomor kolom nya Untuk harga berada di Nomor ketiga Atau di kolom ketiga Ketikan angka 3 Kemudian Titik koma Filih false Kurung tutup Enter Oke selesai ya Seperti ini Misal kita ingin coba ganti kode barangnya 10 0 0 7 Maka muncul disini Nama barang Kawas dewasa Dengan harga 90 ribu Kita lihat di tabel referensinya 1 0 0 0 Kawas dewasa 90 ribu Begitu Mudah ya Kemudian bagaimana disini Kalau kita tuliskan banyaknya Misalkan 2 Jumlahnya Kita Kalikan Supaya otomatis Harga Dikalikan Banyaknya Enter Maka hasilnya 180 ribu Untuk totalnya Kita tinggal Menggunakan rumus Auto Sum disini Selesai Seperti itu Oke Kemudian berikutnya Untuk kebawahnya Gimana Ya tinggal dikopikan saja Ya Dikopikan saja Hanya nanti hati-hati Supaya Si tabel referensinya Tidak bergeser Maka kita wajib Menambahkan Angka Atau Huruf Dolar disini Antara B4 Dengan D13 Bisa menambahkan Huruf dolar Atau tekan F4 Muncul Dolar B Dolar 4 Demikian juga Untuk yang D13 Kita tekan F4 Maka muncul Dolar D Dolar 13 Jadi ketika nanti Ditarik Tabel referensi ini Tidak akan Bergeser Selnya Kita tarik ke bawah Seperti ini Nah untuk yang harga Juga sama Ini kita tambahkan Dolar Tekan Tombol F4 Di keyboard Ini juga sama F4 Enter Kemudian kita tarik Sampai Bawah Selesai ya Nah misalkan disini Mau 1005 Muncul Kaos anak Nah hanya disini Timbul masalah nih Kok disini ada tulisan Na Sehingga totalnya juga Na Not active Gitu ya Karena disini kosong Kita belum memasukkan angka Nah gimana caranya Supaya Na Tulisan na ini Hilang Dan totalnya Kita bisa langsung jumlahkan Nah Pada video sebelumnya Saya pernah menerangkan Ya Menggunakan Rumus If And Jadi Jika ininya kosong Maka rumus Vlookupnya Jangan dulu dihitung Kosongkan dulu Logikanya seperti itu Jika kode barangnya Belum dimasukkan Maka rumus Vlookup ini Jangan diberlakukan Terlebih dahulu Begitu juga yang harga Sama tadi Jika kode barangnya Masih kosong Maka rumus Vlookupnya Jangan diberlakukan Terlebih dahulu Caranya Dari rumus yang ini tadi Kita tinggal Tambahkan If Tambahkan Kurung tutup Enter Nanti hasilnya akan Seperti ini Kita tarik ke bawah Oke Selesai Termasuk yang harga Juga sama tadi Ya Kita tambahkan rumus Jika Kode barangnya Sama dengan Masih kosong Maka Maka Kolom Harga Dikosongkan dulu Jika sudah terisi Maka Lakukan Atau berlakukan Lumus Vlookup Kemudian Tanda kurung lagi Enter Kita tarik ke bawah Selesai Maka totalnya Juga sudah Diketahui Ini Masukkan Banyaknya Misalkan Tiga Jumlahnya Ini Belum Ditarik Nah Ini juga Ada masalah Berikutnya Disini Keluar Value Kenapa? Karena Banyaknya Disini masih kosong Disini kan Rumusnya L6 Tambah Kali M6 Harga Dikali Banyaknya Ini sama Pakai rumus IF Tadi Ya Jika IF Nah Hanya disini Nanti Logical testnya Ada dua Harga Dan Banyaknya Maka Menggunakan N IF N Jika Harga Logical Pertamanya Adalah Harga Sama Dengan Kosong Tanda Kutip Dan Logical Keduanya Banyaknya Juga Sama Dengan Kosong Maka Kurung Tutup Dulu Maka Value IF True Nya Adalah Kosong Dan Jika Salah Satunya Terisi Atau Keduanya Terisi Maka Berlakukan Rumus Harga Dikali Banyaknya Jangan Lupa Dikurung Tutup Enter Seperti ini Selanjutnya Kita tinggal Tarik Kebawah Selesai Kita coba ya Misal 110 10 Celana Wahraga Misalkan Saya beli 5 Maka Muncul Jumlah 250 Totalnya 640 Gampang ya Oke Silahkan Nanti bisa diulang-ulang Videonya ya Kita coba Ke contoh berikutnya Contoh yang kedua Adalah Kita disini Ingin menampilkan Sebuah nilai siswa Atau Menampilkan grade Dari nilai siswa Yang sudah Kita input Misal disini Nilainya 87 Maka Gradenya adalah B Keterangannya disini Nilai di atas 89 Itu A Nilai antara 76 sampai 89 B Nilai 60 sampai 75 C Nilai 40 sampai 59 D Dan nilai Di bawah 40 Sama dengan Atau Keterangannya E Bagaimana caranya Kita kopikan lagi Kesebelah Sini Kita lihat Dan kita kosongkan dulu Nilainya ya Kita kosongkan dulu Nilainya Sehingga Gradenya nanti 0 Ini E Ini sebenarnya Bisa kita kosongkan Kalau nilainya kosong Berarti disini kosong Sama pakai rumus Yang tadi Nanti kita coba dulu Kita hapus Saja dulu Kemudian Sebelum kita membuat Ini Kita harus membuat Tabel referensi Tadi di Sheet 12 Saya sudah siapkan Tabel referensi Seperti ini Nilai 100 Sampai 90 Ini tinggal ditarik Saja ya 100 Kita tulis 99 Kemudian Ditarik Atau diurutkan Nomor Seperti pada video Sebelumnya Seperti ini Sampai Angkanya 0 Kemudian kita isi 0 Sampai 39 E 40 Sampai 59 D Dan seterusnya Sampai 100 A Ini tabel referensinya Seperti ini Nah Bagaimana cara mengisinya Ya Di grade ini Kita masukkan rumus V V Look Up Kurung buka Kemudian Look Up Value nya adalah Nilai yang ada disini Klik Kemudian Titik koma Tabel array nya Menggunakan tabel referensi Yang ada di sheet sebelumnya Yaitu dari nilai 100 Sampai Nilai 0 Seperti ini Nah Kemudian Kita lanjutkan rumusnya disini Setelah tabel array Kita Titik koma lagi Memasukkan kolom Index number nya Yaitu Kolom Kedua Jadi disini Hanya ada dua kolom ya Kolom nilai Dan kolom Grade Masukkan kolom kedua Kemudian Titik koma Kemudian Kita masukkan False Kemudian Kurung Tutup Enter Selesai Nah Disini kan kita belum mengisi ya Ini dianggapnya 0 Grade nya E Misalkan nilainya tadi adalah 100 Otomatis menjadi A Kalau misalkan 50 D Kita cek 50 ada di rentang Disini 40 sampai 59 Oke selanjutnya Tinggal kita Kopikan ke bawah Oke sebelum dikopikan Jangan lupa Supaya tabel referensinya Tidak bergeser Kita Ketikan angka dolar Dengan Mengetikan Tombol F4 Di keyboard Klik disini F4 Muncul Tanda dolar Kemudian Enter Selanjutnya Tinggal Di Kopikan ke bawah Kemudian Ketika ini nilainya nanti terisi Kita kopikan saja disini Biar cepat ya Oke Nilainya kita kopikan Pasti Maka hasilnya seperti ini Oke Misalkan tadi nilainya ini kan belum keluar nih Masih kosong Ini supaya E nya hilang gimana Sama logikanya seperti yang tadi Menggunakan Rumus If Ya boleh ditambahkan disini Rumus If If Nilainya Yang ini Masih kosong Sama dengan Kosong Maka Dikosongkan pula Tapi jika sudah isi Maka diisi dengan Rumus V Lookup Gurung tutup Enter Ini B Kemudian yang bawah Kita kopikan Maka ini akan kosong Kalau sudah diisi Baru Misalkan nilainya 50 D Tadi nilainya misalkan 39 E Ya Seperti itu Cara menggunakan Rumus V Lookup Mudah ya Oke Baik Untuk rumus berikutnya Yaitu rumus Lookup Akan saya bahas Pada video Berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Share Kemudian Like Comment Kalau ada pertanyaan Silahkan boleh Di Komentar Untuk rumusnya Nanti akan saya share Di deskripsi Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih